Adel gimana kabarnya Adel? Alhamdulillah baik Baik ya, kita Adel sekarang tuh Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Biar bisa mengenal Adel lebih dekat lagi Gitu jadi Adel udah siap belum? Nanti kita akan main game juga loh by the way Oh iya, oke siap dong Siap, 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 aman Oke, 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 baik, baik, baik Nah sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaannya Aku tuh mau tau dong Jiko dari Adel, boleh gak? Oke, oke, boleh, boleh, boleh Oke, aku mulai Jiko ya Halo semuanya, bagi kucing yang kalem Tapi kasih lo mikat hati kamu Perkenalkan, aku Adel, terima kasih Oh, oke, oke, oke Nah, Adel tadi kan ada kata-kata kucing yang kalem Kenapa miliknya kucing gitu? Apakah kamu suka kucing? Aku suka banget kucing Terus aku dulu ngerasa kayak aku kucing aja Kucing yang kalem gitu Padahal, kalau udah ngesel ya Kalau sekarang ya Oh, enggak dong Ini kan masih terlihat kalem Ternyata cantik gitu kan Rahasianya apa sih Adel cantik begini? Udah dari lahir ya? Apa? Iya, akan lebih cantik deh kak Aduh Padahal perempuan begitu ya emang ya Iya, perempuan ya Iya, bisa sampai besok nih nanti kita akan lebih cantik Kamu lebih cantik gitu-gitu terus ya Iya Oke, oke, oke Tapi berarti Adel bilang Adel tuh suka kucing Dari punya kucing dong di rumah? Iya, aku ada ketujuh Waduh, banyak juga ya Oke, oke, oke Nah Adel nanti tuh kita selain akan ngobrol-ngobrol santai Kita juga akan ada main games Main games-nya apa nanti aku kasih taunya Pas kita udah dekat-dekat mau main games aja Masih rahasia Dan juga nanti Adel akan baca ini Pertanyaan dari teman-teman Boleh ya? Iya Oke Baik, sekarang kita akan langsung ke pertanyaannya nih Oke Oke, Adel kira-kira bisa di-sharing nggak? Awal mula masuk JKT48 gitu? Boleh-boleh aja sih Aku waktu awal mula masuk JKT itu Aku tuh nggak tau JKT48 itu apa Aku nggak tau kayak sistemnya apa Ini apa Idol group kah? Atau apakah? Karena aku ditawarin Waktu aku lagi casting gitu Aku lagi makan Terus aku ditawarin Mau nggak? Terus aku bingung kan? Dan aku juga lagi makan Jadi kayak Aduh aku nggak mau Nggak mau dikaku gitu loh Akhirnya aku suka mamaku aja Kayak Ma ini mah ada yang nawarin gini-gini Akhirnya mamaku cuma ngasih foto Terus akhirnya Aku nggak ngerti Gimana caranya Tiba-tiba Di bulan apa Aku ditelpon Ditanyain Audisi Lolos audisi ke interview Aku bingung kan? Kayak Oh interview-interview ginian juga Oke-oke Aku masih kecil banget Aku bingung Oke Waktu itu umur berapa kalau Adil? Kalau boleh tahu Belasan ya kayaknya ya Seingat aku ya Setahu aku Aku 12 tahun Waduh Masih kecil Kalau banget masih segini Belum segini ya Oke-oke-oke Nah Oke Adil Sampai akhirnya kan Berarti cukup panjang ya Untuk prosesnya ya Dari awal pas lagi makan Ditawarin Terus udah send foto Terus ada interview juga Nah Apa yang buat Adil akhirnya tertarik nih Untuk masuk JKT48 Dimana kan tadinya Adil Belum tahu kan Untuk JKT Mungkin pernah denger JKT Tapi belum tahu Apakah girl band Atau idol group Sebenernya Awal tertariknya tuh Gara-gara pas udah keterima Oke Jadi kayak Karena pas lolos interview itu Aku baru tahu Cara-cara Lolos audisi itu gimana Cara-cara audisi Terus pas audisi akhir Kan disuruh Kayak nyanyi gitu kan Pas habis diumumin Siapa yang lolos Langsung diperkenalkan Di Balai Sarbini Waktu itu Terus karena aku juga Masih buta banget Tentang JKT Jadi kayak Seru ya Ternyata JKT48 tuh Oke-oke-oke-oke Jadi memang Panjang ya Del Prosesnya tuh berarti Apa aja tuh tadi Udah kirim foto Terus interview Terus apalagi Del Langsung di Nyanyi itu ya Tes nyanyi itu ya Final audisinya G8 tuh nyanyi Oh Baru abis itu Langsung Diperkenalkan Di Balai Sarbini itu Iya Waduh Berarti Bener-bener Deg-degan banget dong Del pertama kali Kamu langsung kayak Dikenalin di depan Banyak orang gitu Iya jujur gemeter banget sih Sampai kayak Suara aku tuh mungkin Geter ya Disitu ya Jadi kayak Oke-oke Tapi ya Alhamdulillah Seru sih Aku seneng sih Disitu Saya akhirnya nonton konser JKT48 kan Karena Kayak abis diperkenalin Disurut nonton juga Oke-oke-oke Baik-baik-baik Nah Gimana perasaan kamu Pada saat pertama kali Kamu nonton Konser JKT48 Yang kamu tahu Oke aku bakal ada Gabung di dalamnya gitu Aku Ngelihatnya tuh kayak Ternyata Sehektik dan secapek itu ya Oke Tapi kayak Aku ngerlihatnya tuh Mereka tuh semangat Senior-senior aku Waktu itu tuh Bener-bener yang kayak Memperlihatkan Untuk Dilihatin ke Penonton-penonton Dan fans JKT48 Saat itu Jadi aku Emang inspirasi banget sih Waktu itu Aku nontonnya Oke-oke Jadi Menglihatnya kayak Wah Luar biasa banget Hal baru gitu ya Oke-oke-oke Nah Tapi ini Correct me if I'm wrong ya Adele itu Dulunya Katanya Atlet ya Iya Betul Aku Makanya aku gak tau Per-idol-per-idol-idolan itu Aku dulu Atlet Blue Tankis Waduh J**k tau juga ya Adele dari Atlet Blue Tankis Ke Idol Group Iya Makanya Tapi Tapi gak apa Seru Seru ya Jadi Pengalaman baru juga ya Nah Ada Ada Waktu itu Di setlist Banzai Tapi waktu itu Aku juga lagi Sidra Pinggang kan Oke Ada lagu Must be now Must be now Mas be now Oke Itu Susah banget Aku Ngikutin pelan-pelan kan Cuma kayak Wah ini gerakannya Gak bisa Otak aku gak nyampe Waduh Oke 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 Iya Tapi kalo misalnya Dari Adele sendiri nih Berarti Tadi sempet bilang Cedera Pinggang Itu kan apa deh Cedera Pinggangnya Karena Overuse Terus aku Mungkin aku juga gak Ngejaga badan aku Gak ngejaga Kostur Duduk aku Berdiri aku Jadi Dia agak sedikit Miring gitu Jadi Jadi ya Gak Sebenernya gak bisa sembuh Gitu Akan terus Kayak Kambuh-kambuh Kambuh-kambuhan Cuma Sekarang tuh udah Better banget tuh Dijarang kambuh-kambuhan Karena aku minum obat terus kan Oke Baik Baik Tapi tuh pas Lagi cedera Pinggang Adele masih perform tuh ya Iya Aku masih Beberapa Tapi aku tetep Jaga Misalnya lagu-lagu Yang emang gak bisa Aku gak ikut Tapi aku Tapi aku tetep usahain Untuk ikut Oke Luar biasa banget Perjuangannya Adele Keren banget ya Walaupun Cedera Pinggang Tetep gas aja Gitu ya Selama belum Pingsan Oke deh Waduh Jangan dong Jangan mampu Pingsan dong Oke 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 Nah Kira-kira Adele bisa share dong Mungkin kan Fansnya Adele nih Belum Tahu Kalau misalnya Sekeras apa Pengorbanan Sebagai Adele Gimana Adele Pengorbanannya Adele Pengorbanannya sih Banyak banget Dari Waktu Buat kita Sendiri Karena Kalau lagi sibuk Latihan Kita bener-bener Gak ada Waktu Buat diri kita Sendiri Terus Terus kayak Badan kita Badan kita Jadi Gampang sakit Kayak cedera Member-member Kan banyak yang Cedera juga Mau di kaki Pinggang Atau kayak Dari bahunya juga Karena Sering ke Overuse Gitu loh Cuma kita kan Gak bisa Menunjukkan hal itu Di panggung kan Jadi Kalau misal Ada yang Nunjukin Itu pasti kita Diomelin Kayak Gak bisa kayak gitu Kamu tuh Idol Gak pantas Untuk kayak gitu Karena Fans yang ngeliat kita Untuk melihat kita Di panggung itu Mungkin mereka juga Lagi sedih Makanya mereka Nonton untuk kita Biar seneng Tapi jangan Malah kita Memperlihatkan Kesedihan kita Pasti mereka jadi Ikut sedih juga Itu sih Pengorbanannya Ya pokoknya kita Gak boleh Kalau lagi di panggung Gak boleh memperlihatkan Sisi kita Yang sedih Atau Lagi marah Oke Lagi marah Lagi sakit Itu tuh gak boleh ya Gitu ya Jadi pokoknya kita harus Tetap happy terus Dimana kan balik lagi Idol juga manusia ya Pasti ada dimana mungkin Lagi gak enak aja Perasaannya gitu Tapi tetap harus Ditutupin Demi Fans-fans yang memang Loyal banget kan Karena kan Fans-fansnya Bener-bener Kayak kalian mau dimanapun Pasti tetap datang Buat seru-seruan Bareng sama kalian Betul Kalau misalnya dari Adele sendiri Nih Tadi tuh ada yang Nanya Adele Nih ya Di kolom live chat Bodoh Disitain sedikit Kedeketannya Sama Member JKT Marsha gitu Kalau sama Marsha tuh Aku tuh Bener-bener sedeket itu sih Kak Bener-bener yang kayak Aku Aku sering nginep juga Di rumahnya Marsha Jadi Oh Sedeket itu ya Del Iya Sedeket itu Makanya Aku Aku juga udah kenal Sama orang tuanya juga Jadi Lebih sering ngobrol Dan Saling cerita Deketnya tuh yang kayak Udah adek kakak aja Kayak udah berring Keluarga aja Oke Oke Jadi udah lebih Di atas sahabat gitu ya Iya Sampai deketnya ya Oke Oke Baik Baik Nah biasa nih Del Kalau misalnya Orang bilang kan Semakin deket Itu kadang suka Banyak cekcok Nah Kamu pernah cekcok gak tuh Cekcok-cekcok Kayak Beda pendapat Karena Aku tuh orangnya Belak-belakan Di temenan Jadi kadang Kalau Misalnya Si Marsha Ada kayak Kayak gini-gini Tapi menurut aku itu Salah Jadi aku yang kayak Enggak kan Gini-gini Gini-gini Jadi kayak Gak pernah berantem sih Abis itu baikan lagi Gitu ya Abis itu baikan lagi Oh iya juga salah gitu ya Iya Oke Oke Gak pernah berantem sih Oke Oke Baik-baik Oh iya Del Nih Aku tuh pengen kasih tunjuk kamu ya Sekarang Dunia Games itu Lagi collab sama Evos Kamu tau gak Evos Esports Oh iya Tau Nah Jadi tuh lagi collab Aku bakal tunjukin kamu Ini lucu banget Ini ada t-shirt Keliatan gak Ada roarnya Iya Iya Roar Ada roarnya Ada mengaung dia Dan di belakang tuh juga ada ini nih Tuh ada gambarnya Keliatan gak Iya Keliatan Lucu banget Lucu ya Lucu banget Oh dia Jadi Di belakang ya Hebonya di belakang Iya betul Jadi perbedaannya itu Kalau tadi kan di depan tuh kan Yang roarnya gitu Jadi Evos roar gitu Kalau yang satu depan Satu belakang Dan ada lagi yang paling keren Del Kamu harus tau Jadi Dia tuh ada kayak Jacket varsity gitu ya Nih Kayak gini nih Ini keren banget Dia tuh collab sama Dunia Games Keliatan gak Lucu banget Lucu banget Faceittingnya Ya keren banget gak nih Di belakang nih ada Faceittingnya juga ada Tetap tulisan roarnya Harus gak boleh ketinggalan Dan di belakangnya Yes Di belakangnya juga ada Ini nih Ada kayak logonya Evos Sama DG Dunia Games Keren banget kan Mantap Adel lo gak nanti Kalau mau bisa Nanti dikirim ya Buat Adel Boleh 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 Nah kalau misalnya Dari Adel sendiri Gitu kan Apa sih Tips and tricknya Yang Adel bisa share Buat temen-temen Yang mungkin pengen banget Menjadi idol Gitu Di CKT48 Tips and tricknya Jadi diri sendiri aja Terus percaya diri Terus Jangan cepat puas Untuk Untuk diri sendirinya Lebih sering berkembang Terus tanya sama Sekitar Tanya sama orang tua Menurut bagusnya gimana Jangan Jangan gede kepala juga Harus nurut Apa kalau diluangin sama orang tua Itu Orang tua itu penting ya guys Dua orang tua itu penting Dengar tuh guys Dua orang tua itu penting guys Dengar guys Kalau kita gak bahas soal Adelion Oh iya Oke Nah Adel Dari semua gift yang pernah Dibuat Ataupun dikasih nih Ke kamu Dari temen-temen Adelion Mana yang jadi favorit kamu Semuanya kah? Atau gimana? Aku suka sama semua gift yang pernah dikasih ke aku Apalagi kalau mereka yang handmade Atau yang bener-bener buat aku gitu loh Mereka pernah bikin lukisan juga Terus scrapbook yang isinya tentang aku Itu gemes banget Maksudnya kayak Oh my god Kamu segemes ini gitu Buat aku doang Terus kalau yang paling memorable gitu Kalau misalnya lagi ulang tahun sih Project-project dari fanbase aku Itu keren-keren banget Maksudnya dari temanya Terus effort mereka Karena Apalagi Buat ulang tahun Aku gitu loh Tapi mereka se-effort itu Buat Mengeluarkan dana juga Mungkin dari mereka sendiri Buat Project aku doang Buat bikin aku seneng Terus Banyak yang dateng Itu sih Itu sih yang paling berharga buat aku Oke Jadi memang effortnya juga luar biasa banget ya Del ya Iya banget Kayak buat scrapbook itu Kan effortnya keren banget ya Banget sih Itu gemes sih Baiklah Dani Yang suka nonton turnamen Sekarang tuh Kalian bisa Cek life scorenya Mulai dari FFWS tuh Untuk pecinta free fire Terus ada MDL MPL Dan masih banyak lagi Kalian bisa langsung liat aja Di website kita Di DuniaGames.co.id Slash Livescore Di sana ada semua Kalian tinggal pilih aja Mau yang mana Gitu ya Oke Adele Sebelum kita berpisah hari ini Boleh dong Dari Adele Kasih kesan-pesan Ke acara kita hari ini Dede Gecit Kesan-pesannya Kesannya sangat menyenangkan sih Aku bener-bener Enjoy ngobrol sama kakak Terima kasih banyak ya kakak Terima kasih banyak Adele Tanya semoga Nanti Kita bisa sering Ngobrol-ngobrol lagi Bisa Ya Pokoknya Gigi Ini bisa menjadi Yang terbaik lah Waduh Boleh dong Adele Disuruh nih Jangan lupa Nonton DGC Gitu sama temen-temennya Adele Jangan lupa untuk nonton DGC Karena Bakal live setiap hari ya kak Apa Setiap hari tadi ya Hari Rabu Jampai Rabu Jampai Rabu Jampai sore Jangan lupa dipantengin ya Siapapun nanti Bintang tamunya Oke Nah Adele yang terakhir Boleh dong Nyanyi First rabbit sedikit aja Boleh gak Adele Dikit aja ya Oke Boleh 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 Oke let's go Adele Ku tidak takut Pada luka dan sakit Apa yang terjadi Ku takkan gentar Pergi untuk Udah 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 cukup Cukup Kalau mau dengerin aku nyanyi lagi Nonton di Teater JGT 48 ya Oke oke Boleh tuh ya temen-temennya Langsung aja Mampir ke Teater JGT 48 So Adele thank you so much Terima kasih banyak Sehat-sehat terus Kita semoga bisa bertemu lagi Di lain kesempatan ya Bye bye Adele Sukses terus Bye Terima kasih semuanya Nonton juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Adele Terima kasih banyak semuanya Thank you so much Bye bye Adele Terima kasih semuanya